Desain dengan tema cheerful minimalis Kok subscriber gue berkurang Sangat tidak terduga Tipis-tipis Kuraja Koleksi pribadi Tete-tee Halo Buklavers bersama gue Ryo Nah di video kali ini gue bakal ngebahas Buku kedua dari seri The Can Chronicles Subjudulnya itu adalah The Throne of Fire Jadi ini adalah Kelanjutan petualangannya Carter dan Sadie Ken Gue udah bahas review buku pertamanya Di video terpisah Kalian bisa cek di channel gue Browsing-browsing aja Di buku keduanya ini Petualangannya berlanjut Dimana ada seorang penyihir Yang bisa dibilang punya rencana jahat Untuk membangkitkan Seorang dewa Yaitu dewa kekacauan Nama dewanya itu Apopis Wujudnya itu Ular Nah hadirlah disini Carter dan Sadie Mereka berdua berusaha untuk Mencegah si penyihir jahat ini Yang bernama Mensikov Dia harus dicegah untuk membangkitkan Si Apopis ini Karena Apopis punya Bisa dibilang sifat Yaitu kekacauan Pengen membuat dunia kacau balau Menghancurkan dunia Bikin kisru dan sebagainya Dalam upaya untuk mencegah Kembalinya dewa Apopis Carter dan Sadie harus membangunkan Dewa matahari Yaitu Ra Jadi Kedua dewa ini merupakan Dewa-dewa yang sudah sepuh Yang udah tua Yang udah tua Kedua-duanya Tapi punya dua perbedaan Apopis merupakan Dewa kekacauan Dimana dia saat itu Saat di buku ini Dikisahkan Kalau dia dipenjara Di sebuah penjara Bayangan Penjara sihir Atau penjara apa Itu kelupa sebutannya Dan yang memenjarakan Si Apopis ini adalah Ra Jadi Ra ini kayak Dewa yang bisa menandingi Kekuatannya Apopis Bahkan bisa melebihi Kekuatannya si Apopis Makanya Carter dan Sadie Berencana untuk Membangunkan si Ra Ra ini dikisahkan Kalau dia pensiun Karena Udah tua Atau lebih tepatnya Dipaksakan Karena Dewa-dewa Generasi berikutnya Kayak Horus Isis Dan sebagainya Dewa-dewi Mesir Yang generasi berikutnya Yang lebih baru Mereka ini kayak Berpikir Kalau Ra ini Udah kayak Ketinggalan zaman Kuno Cara-caranya itu Udah kayak Nggak relevan Hingga Ra dipaksa Untuk Ya itu pensiun Jadi dia meninggalkan Tahtanya Tahtanya Kalau nggak salah Menurut cerita Diambil oleh Horus Cuman Akhirnya Horus juga Kayak digulingkan Karena ada Kayak saudaranya Si Set Dewa lain juga Yang pengen tahta Dan sebagainya Malah complicated Ceritanya Itu kayak Mitologinya lah Nah Jadi kurang lebih Itu adalah Cerita Atau plot Yang ada Di buku ini Yaitu Usaha Carter Dan Sedi Membangunkan Dewa Ra Untuk mencegah Dewa Apopis Yang sedang Di penjara Yang ingin Dibebaskan oleh Seorang penyihir Bernama Mensikov Mensikov ini Penyihir jahat Dalam Naungan Sebuah organisasi Namanya Dewan Kehidupan Nah Dewan Kehidupan ini Kayak Organisasi Penyihir Kalau kalian udah Baca Harry Potter Kalian pasti tau Namanya Kementerian Sihir Nah mirip-mirip kayak gitu Jadi kayak ada Perkumpulan Penyihir Yang membuat Semacam organisasi Agensi Atau Sebuah Kelompok gitu Yang mengatur Peraturan Dan sebagainya Menjaga perdamaian Dan sebagainya Nah Tapi tetap aja Di dalam sebuah organisasi Pasti ada orang-orang Yang punya Rencana-rencana jahat Istilahnya Oknum Nah Mensikov ini adalah Contoh dasarnya Kayak oknum Yang punya rencana jahat Nah kurang lebih kayak gitu Apa yang gue suka Dari buku ini Jujur ya Sebenarnya Gue udah baca Buku Omrik Riordan Itu cukup banyak Ini Kalian bisa dilihat di rak Di sebelah sini Ini Hampir dua level ini Buku Omrik Riordan Semuanya Dan gue kayak Udah Tahu Pola ceritanya Jadi kayak Ada dua Remaja Menyelamatkan dunia Menggunakan tema Kepahlawanan Memasukkan mitologi Yang ada di dunia Itu Yunani Romawi Mesir Dan sebagainya Jadi ini kayak Antara manusia Dan dewa Jadi kita tahu Udah kayak Ketebak pola ceritanya Nah Itu yang membuat gue Cukup kayak Udah gak ada Gak ada yang spesial Gak ada hal baru lagi Jadi kayak Udah biasa aja Makanya Ketika baca Buku ini Gue kayak Mut-mutan tuh Pengen lanjut Atau enggak Karena menurut gue Hmm Udah biasa sih Nothing special Cuman Gue putusin untuk lanjut Karena ada Bagian yang gue suka Dari tulisannya Omrik Riordan Yaitu bagian humor Dan komedinya Komedi remaja Dan komedi Tes Atau selera humornya Om Riordan itu Ya cukup menyenangkan Cukup menghibur Bikin gue ketawa sendiri Kayak orang gila Ketika baca buku ini Ya lucu aja gitu kan Banyak hal-hal Konyol Lucu Perumpaan Perumpaan Metafora Metafora Komedi Yang menurut gue Relate Dan lucu Dan selera humor gue Sebatas begitu aja Jadi Sebenarnya Buku ini Membuat gue lanjut baca Karena hiburan Komedi yang ada Di dalam bukunya Bukan Kayak Ceritanya Ya ceritanya sebenarnya Bagus Karena mereka Mengangkat mitologi Mesir Dewa Dewinya Diceritakan secara detail Hubungan kekerabatan Detail budaya Kultur Dan sebagainya Bahkan Omrik Riordan sendiri Memasukkan Kayak Hieroglyph Hieroglyph Itu kayak Plus Plus Yang ada Di buku ini Bahkan Covernya juga Cakep Terus Ya itu Seperti yang gue sebutin Hal yang gue suka Karena pola ceritanya itu Terbaca Dan gitu-gitu aja Gak ada yang spesial Ada Usaha Untuk membuat Ceritanya ini Romantis Dengan Kayak Cinta segitiga gitu Antara Sadie Terus Teman penyihirnya Bernama Walt Dan Dewa Kematian Atau Dewa Bawah Alam Bawah Yaitu Anubis Jadi Bisa Cinta segitiga Cuman kayak Apaan sih Ya berlalu aja Kayak cuman Mengalih perhatian Gak 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 merasa apa-apa gitu loh Yaudah Ya Yaudah lah Baca aja Anggapannya ini lucu-lucuan Cinta segitiga Remaja gitu Cinta monyet gitu loh Ya gitu sih Jadi kayak Kalau kalian memang Mencari Sesuatu Hal yang baru Unik Spesial Pada buku-buku Ini Lebih tepatnya Itu kayak Ya gak bener-bener Bakal dapet sih Cuman kalau kalian Mencari hiburan Lucu-lucunya Petualangannya Seru-seru Hal yang lain Ya kalian bisa dapat Karena Buku ini cukup Memberikan petualangannya Cukup ekstrim Bisa dibilang Karena mereka ini kayak Berkelana Dari Berbagai negara Yang gue Notice Yang gue ingat Lebih tepatnya Yaitu ada Rusia Mesir Inggris Amerika Dan Arab Atau negara Tetangga Mesir gitu Gue lupa Pokoknya Jangkauan Setting ceritanya Luas Jadi kalian Bakal berpetualang Cukup Banyak Bahkan luar biasa Berpetualangnya Di berbagai tempat Itu serunya Sisanya Yaudah Nothing Spesial Nothing Unique Yang gimana Yang bikin kita Puas Tentang Hal baru Ya gitu doang Ini adalah review gue Untuk buku The Crank Chronicles Kedua Dengan Judul The Throne Of Fire Menurut kalian Gimana Kalau kalian Pencinta Tulisan Of Ririk Yaudan Kalian sendiri Mikirnya Gimana Kalau nonton Film Ada istilahnya Popcorn Movie Jadi kayak Ya Film yang Ya sekedar Hiburan Gak Bener-bener Yang gimana-gimana Kalian bisa Nonton Bawa popcorn Duduk Ya Sekedar Lilek Santai Menikmati Film Tanpa harus Berpikir Keras Ini itu Untuk belajar Atau untuk Memperoleh Hal baru Gak ada Ya sama dengan Buku ini Istilahnya Ya Snack lah Ya sekian review Dari gue Sampai ketemu Di video gue berikutnya Bye